Pada Rabu 5 April 2023, merupakan hari ketiga DAI TV menggelar kegiatan sosial Ramadhan Berbagi Cinta Kasih. Sebuah kegiatan berbagi makanan berbuka puasa bagi anak-anak Pantiasuhan di sejumlah wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Kali ini kegiatan berbagi berlangsung di Pantiasuhan Anak Yatim Piatu Muslim Nusantara yang berada di Setiabudi, Jakarta Selatan. Di sini anak-anak Panti mendapatkan 60 paket hidangan berbuka yang terdiri dari paket nasi, kurma, dan minuman segar. Kehadiran tim DAI TV di Pantiasuhan disambut oleh anak-anak dan pengurus Panti. Suasana kekeluargaan pun seketika terasa di antara mereka. Terima kasih juga semua kepada karyawan DAI TV dan sponsor DAI TV yang telah berbagi dengan kami. Ya mudah-mudahan dengan berbagi ini kita mendapatkan kebarukannya oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi di bulan Suci Ramadan ini, siapapun yang berbagi dengan anak-anak yatim atau kawan doapa, itu insya Allah akan diberikan ganjaran yang berlipat oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi di tempat yang mulia ini yaitu di tempat Pantiasuhan Nusantara. Setelah mengunjungi Pantiasuhan Anak Yatim Piatu Muslim Nusantara, tim DAI TV berkesempatan berbagi hidangan berbuka ke Pantiasuhan Kampung Melayu. Di sini tim DAI TV sudah sangat dinantikan kedatangannya oleh keluarga Panti. Pasalnya tahun ini merupakan tahun perdana Panti Asuhan yang berada di Jalan Kampung Melayu Kecil 2 ini bisa berbuka puasa dengan tim DAI TV. Sebanyak 140 hidangan untuk berbuka puasa disalurkan ke Panti. Alhamdulillah sekali karena pihak manajemen DAI TV telah memberikan donasi makanan untuk berbuka puasa, kami sangat berterima kasih sekali ini kami ucapkan kepada manajemen DAI TV atas pemberian donasi makanan untuk berbuka di Pantiasuhan Kampung Melayu. Harapan kami di sini di Panti Asuhan Kampung Melayu, mudah-mudahan dengan kunjungan ke Panti Asuhan Kampung Melayu, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir, mudah-mudahan bisa bersiraturahim Panti Asuhan Kampung Melayu. Mudah-mudahan DAI TV kedepannya lebih maju lagi dan lebih sukses dan bisa ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan Ramadan Berbagi Cinta Kasih ini merupakan kegiatan sosial DAI TV yang berlangsung selama bulan Ramadan. Bersama sejumlah donatur pendukung, DAI TV menargetkan seribu makanan berbuka puasa disalurkan ke 10 Panti Asuhan. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk bersama-sama menyebarkan kebaikan dan cinta kasih. Tentunya acara ini menjadi ladang berkah juga untuk kami untuk berbagi dan mengetahui kondisi adik-adik di Panti Asuhan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Ramadan DAI TV, Ramadan Berbagi Cinta Kasih. Semoga dengan kegiatan ini akan semakin banyak pihak luar yang terinspirasi untuk berbuat baik dan membantu Panti Asuhan lainnya di Jakarta dan sekitarnya.